Kami siang puluhan warga desa ladang panjang kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, serentak melakukan aksi turun ke jalan lintas Sumatera yang melewati desa tersebut. Warga tampak menahan setiap mobil angkutan batu bara yang melintasi jalan tersebut. Pemirsa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita. Kami akan terus memperbarui informasi Anda melalui program Berita Jek TV lainnya. Selain itu, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui official media sosial Jek TV di bawah ini. Selamat siang dan selamat beraktifitas. Jek TV, inspirasi kita. Puluhan warga desa ladang panjang kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, kami siang menahan mobil angkutan batu bara PT Caritas Energi Indonesia. Warga menilai pihak perusahaan telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat dengan warga desa ladang panjang. Warga menuntut PT Caritas Energi Indonesia yang tidak lagi menggunakan stockpile milik warga desa ladang panjang, di mana pihak perusahaan mengalihkan penggunaan stockpile di desa Tanjung Rambai untuk proses homogenisasi kualitas penyimpanan batu bara. Untuk Karno tidak sesuai dengan penyandian awalnya, Karno masyarakat kami merasa dilugikan. Dalam arti Karno, Yopo yang biasa ini jalan ke luar jalan yang melewati jalur batu bara dan jalan-jalan panjang. Sekarang kami lakukan yang berapa itu, itu yang bikin kami tidak menasuk. Jadi untuk sementara tuntutan kami, jangan ada kegiatan untuk sementara. Untuk diketahui, warga desa ladang panjang mengancam akan terus melakukan penahanan mobil angkutan batu bara PT Caritas Energi Indonesia, hingga terpenuhinya kesepakatan antar warga dan perusahaan. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.